Buah sehat, lebat, dan tidak mudah rontok walaupun di cuaca ekstrim Sehingga dapat dipanen berulang-ulang kali Mau tahu rahasia bubuknya? Simak selengkapnya di video kali ini Halo, saya Pak Tani, jumpa lagi dengan Bang Amel Channel Memiliki tanaman capek dengan kondisi sehat, subur, dan berbuah lebat Ditambah mendapatkan harga jual yang menawan saat masa panen Adalah salah satu hal yang selalu kita harapkan ya, teman-teman Memiliki banyak pertemanan dan juga relasi dalam berbudidaya tanaman cabai Serta dapat memprediksi harga jual cabai saat masa panen Menjadi salah satu kunci sukses dalam berbudidaya tanaman cabai Baik di musim kemarau ataupun di musim penghujan Dan kali ini saya mau berbagi pengalaman dan sering lagi terkait masalah budidaya tanaman cabai Dimana kali ini saya akan menunjukkan tanaman cabai rawit saya Yang berusia kurang lebih 100 hari setelah tanam Lalu seperti apa kondisi tanamannya dan kegiatan apa saja yang kali ini kita lakukan Yuk, yang belum subscribe, subscribe dulu Dan yang sudah subscribe, terima kasih Sahabat Tani, keren Pertama untuk varietas cabai rawit kondang dari produk cabai 11 Dengan tipe buah tegap dan bergerombol Dan cabai rawit ini bisa dikatakan tahan virus ya teman-teman Kemudian untuk usia sendiri kurang lebih 100 hari setelah tanam Dimana sampai di usia 100 CST ini Kita sudah melakukan aplikasi pemanenan kurang lebih 5 kali pemetikan Dan Alhamdulillah mendapatkan harga yang lumayan menawan ya teman-teman Dan semoga ini bisa menginspirasi buat sahabat tani semua Terutama buat sahabat tani yang baru belajar berbudidaya tanaman cabai Untuk jumlah populasi tanaman kurang lebih 400 batang tanaman Dengan lokasi lahan berada di area pekarangan rumah Dan penanaman kali ini kita tidak menggunakan mulsa ya teman-teman Dengan metode penanaman sistem tampah Dengan jarak tanam kurang lebih 70 cm x 100 cm Dan jarak tanam ini bisa dikatakan lumayan renggang ya teman-teman Dan jarak tanam ini sengaja kita pakai Dengan bertujuan sirikulasi udara tetap aman saat musim penghujan Dan metode ini dapat mengurangi serangan jamur patek Terutama di musim penghujan Dan seperti biasa kita menaburkan daun jati kering Di atas permukaan media tanam Dimana manfaat dari penaburan daun jati kering ini Pertama dapat membantu menjaga kelembaban media tanam Kemudian dapat menekan pertumbuhan gulma Baik di musim kemarau ataupun di musim penghujan Dan yang ketiga dapat membantu menjaga kesehatan media tanam Dan juga akar tanaman Kemudian untuk kondisi tanaman Untuk kondisi daun sejauh ini masih aman dari serangan jamur dan juga keriting daun Dan untuk buah sendiri bisa dikatakan lumayan sehat ya teman-teman Dan sejauh ini masih aman dari serangan jamur patek dan juga lalat buah Dan di usia 100 HST ini Kali ini kita akan melakukan aplikasi penyemprotan pupuk Dengan bertujuan tunas baru bakal bunga dan juga bakal buah terus bermunculan Sehingga hasil panen bisa lebih melimpah ya teman-teman Dan pupuk yang kali ini kita gunakan adalah seperti ini ya teman-teman Dan ini mantap dan keren sekali Pertama pupuk cair HIPOS 45 Dimana untuk kandungan unsur hara sendiri Pospat nitrat 45% Lalu magnesium oksida 10% Dan potasium 23,2% Dimana dengan perpaduan semua unsur hara ini Dapat lebih cepat menumbuhkan tunas baru bakal bunga dan juga bakal buah Sehingga kondisi tanaman tidak mudah stagnasi atau stop pembuahan ya teman-teman Kemudian pupuk kalsium dari produk super kalpor Dengan kandungan unsur hara Kalsium oksida 55% Dan boron 80% Dimana perpaduan antara kalsium dan boron ini dapat memperkuat tangkai bunga dan juga tangkai buah Dan juga dapat menjaga kesetabilan pertumbuhan tanaman Sehingga kondisi buah tidak mudah rontok dan pertumbuhan tanaman bisa lebih optimal Lalu penembus dari produk super gold sticker Dimana penembus untuk produk ini dilengkapi aroma serai ya teman-teman Sehingga dapat membantu menjaga tanaman dari serangan hama pengganggu seperti tikus dan juga lalat buah Kemudian untuk dosis pupuk sendiri Kalsium kalpor 1 sendok makan Untuk ukuran tanki 16 liter Kemudian pupuk hypos 45 1 tutup botol Dan penembus dari produk super gold sticker setengah tutup botol Kemudian untuk aplikasi penyemprotan sendiri Kita melakukan di sore hari ya teman-teman Supaya tanaman tidak stres pasca aplikasi pupuk Dan harapan kami semoga pasca aplikasi pupuk kali ini Tunas baru bakal bunga dan juga bakal buah bisa lebih cepat bermunculan ya teman-teman Sehingga tanaman tidak mudah stagnasi atau stop pembuahan Dan terima kasih buat sahabat Tani yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya Dan salam satu hobi Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton